Melangkah maju serta melambungkan doa-doa di langit adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemuda dalam mencapai sebuah keberhasilan Indonesia 2045 versi saya adalah Pada tahun 2045, tepat saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun, Indonesia digadang akan mencapai masa kemasan Masa di mana negara Indonesia akan menjadi negara yang maju dan sejahtera Tentu ini bukan suatu hal yang mudah untuk mencapai masa kemasan tersebut 24 tahun mendatang, kita sebagai pemuda akan menggantikan posisi generasi tua untuk menjadi pemangku kepentingan atau pemimpin di segala aspek Namun hari ini, seringkali faktor ekonomi dan mahalnya biaya pendidikan menjadi kesenjangan dan masalah besar yang harus dihadapi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul Sehingga sebagai pemuda, seringkali kita harus berjuang lebih keras dan berdarah-darah dalam mencapai cita-cita kita untuk menjadi seorang pemimpin di masa datang Maupun cara yang berbeda satu sama yang lain Yang terpenting dalam kepemimpinan adalah perencanaan atau planning Karena hanya dengan perencanaan yang matang, detail, terarah dan terukur, maka baru bisa dijalankan suatu strategi untuk mencapai tujuan Mari, sebagai generasi muda, kita harus bersiap menghadapi tahun 2045 Dimana pada tahun keemasan itu, Indonesia akan mengalami bonus demografi Yang mana apabila bonus ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk Terutama masalah sosial, seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran dan tingkat kriminalitas yang tinggi Yang terakhir, marilah kita Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya Mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong tahun 2045 Sehingga kita siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru, generasi-generasi muda baru di tahun 2045 Terima kasih Terima kasih Terima kasih